Ruas Tol Cikopo, Palimanan diprediksi akan dilintasi oleh 2,1 juta kendaraan pada arus mudik dan arus balik lebaran 2024. Pihak pengelola Tol Cipali melakukan sejumlah perbaikan fasilitas termasuk perbaikan jalan di sejumlah titik. Jumlah pemudik diprediksi meningkat hingga 2,2 persen dibandingkan volume lalu lintas pada lebaran 2023 atau peningkatan sebesar 79,9 persen dari volume rata-rata harian. Sedangkan puncak arus mudik lebaran 2024 akan terjadi Sabtu 6 April 2024 dengan prediksi 122 ribu kendaraan melintasi Ruas Tol Cipali. Pengaturan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan pada arus mudik pemberlakuan arah Cirebon dengan sistem satu arah atau one-way. Fasilitas penunjang untuk rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas one-way maupun kontraflow akan menyesuaikan dengan diskresi korlantas sport. Terima kasih telah menonton! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang